Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan Yang menaikkan UMP, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 Jadi dari 0,8% menjadi 5,1% Ini tentu disambut gembira oleh para buruh Tetapi ada yang tidak senang dengan kebijakan Pak Anies terutama dari pengusaha teman-teman Jadi pengusaha ini melakukan protes dan akan mengajukan gugatan ke PT UN Terkait Pak Anies menaikkan UMP para buruh Nah disini terjadi dilema teman-teman Satu sisi Pak Anies ini ingin mengangkat taraf hidup para buruh Supaya kehidupannya itu menjadi lebih baik Tapi satu sisi ini ditekan para pengusaha Jadi makan buah simakama dari Pak Anies Baswedan Dan bahkan kalau kita lihat teman-teman Pihak Kementerian Tenaga Kerja Supaya Kepala Daerah seluruh Indonesia ini mematuhi Undang-Undang nomor 36 tahun 2021 Terkait pengumpahan para buruh Jadi meminta PP itu dipatuhi untuk semua Kepala Daerah Dan tidak membuat aturan sendiri Jadi intinya kalau saya melihat Kementerian Tenaga Kerja tidak setuju Kalau saya melihat teman-teman Bahwa Pak Anies menaikkan UMP dari 08 menjadi 5,1% Dari Rp37.000 menjadi Rp200.000 Semua supaya ikuti PP 36 tahun 2021 Yang merupakan PP itu adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Tetapi Pak Anies membuat kebijakan Membuat regulasi sendiri terkait pengumpahan para buruh Dan tentunya ini disambut hangat oleh para buruh Nah teman-teman Pak Anies juga didukung ternyata oleh Kepala Bapenas Suharso Monoarva terkait menaikkan gaji para buruh Menurut Suharso Monoarva dengan naiknya gaji para buruh Tentu akan menaikkan daya beli masyarakat Intinya kalau saya melihat teman-teman Pak Suharso Monoarva ini mendukung kebijakan yang diambil Pak Anies Jadi ketika buruh itu mendapat gaji besar Tentu saja buruh akan membelanjakan gaji itu Untuk keperluan kehidupan sehari-hari Berarti kan disini ada peningkatan Peningkatan daya beli masyarakat Jadi ini didukung Tetapi ada juga yang tidak mendukung sampai mengajukan ke PT UN Nah teman-teman kita akan lihat beritanya Bagaimana pendapat dari ketua asosiasi para buruh ini Terkait kebijakan Pak Anies menaikkan UMP di DKI Jakarta Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Serikat buruh desak seluruh gubernur provisi UMP seperti Anies Jadi serikat buruh ini mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan Jadi kalau saya melihat Pak Anies adalah seorang yang cukup berani menaikkan angka UMP Dan ini yang diminta oleh asosiasi Semuanya semua kepala daerah mengikuti dari Pak Anies Baswedan Mengikuti kebijakan yang diambil Artinya kepala daerah itu berani menaikkan UMP di wilayah masing-masing Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menesak seluruh gubernur di Indonesia Untuk merevisi besaran upah minimum provinsi UMP Dan upah minimum kaupaten kota UMK Seperti yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan Revisi ini perlu dilakukan karena Perhitungan upah minimum dengan formula peraturan pemerintah PP no. 36 tahun 2021 Tentang pengumpahan tidak sejalan dengan putusan makamah konstitusi Selain itu besaran kenaikan dengan formula itu tidak mencerminkan keadilan Seperti yang diungkapkan Anies Baswedan Jadi ketika gubernur Anies Menaikan UMP DKI Jakarta 5,1% Sangat rasional Karena hal ini sesuai keputusan MK Dengan kata lain Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku Sesuai hasil perhitungan Ucap Said Iqbal dalam keterangan resmi Jumat 24 Desember 2021 Jadi justru menurut Said Iqbal ini Pak Anies tunduk pada undang-undang Sesuai dengan keputusan MK Jadi tidak ngawur teman-teman kebijakan yang dibuat Pak Anies Walaupun kebijakan Pak Anies ini Tidak sesuai dengan tuntutan buruh Tetapi ini lumayan 5,1% Sementara buruh kan minta 7% ke atas Tentang kenaikan UMP di 2022 Dan ini disambut hangat oleh para buruh Sehingga kemarin dalam aksi demonya Buruh sampai mengatakan Hidup Pak Anies, hidup calon presiden 2024 Anies Baswedan Jadi ini saya melihat Apa yang dilakukan Pak Anies Mendapat apresiasi dari para buruh Dan mestinya ini dilakukan oleh PSI Yang memperjuangkan para buruh Kalau PSI itu Berpihak kepada rakyat kecil Kepada buruh harusnya itu yang dilakukan Tidak langsung menyerang terus Pak Anies Baswedan Anies Baswedan dikatakan pembohong Anies Baswedan Ini bisa Indonesia suram Kalau dipimpin oleh Pemimpin pembohong Jadi bohong-bohong terus ini Jadi yang kita inginkan Seperti Pak Anies ini Jadi PSI ini memilih para buruh Bagaimana UMP buruh ini naik Ini tentu PSI akan mendapat simpatik Ini yang kita inginkan sebenarnya Tapi keinginan kita tentu berbeda Dengan keinginan dari PSI Apalagi kenaikan UMP DKI Sekitar 5% mendapat dukungan Dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Babna Suarso Munuarfa Sebab menurutnya Kenaikan upah minimum sekitar 5% Bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga Mencapai Rp180 Triliun Dalam hal ini turut menguntungkan pengusaha Di sisi lain ia mengklaim Beberapa bupati dan wali kota Sudah memberikan rekomendasi Kenaikan UMK yang lebih tinggi Kepada Gubernur Misalnya Bupati Karawang Disebut merekomendasikan Kenaikan UMK mencapai 6,7% Wali kota Tangerang 6% Serta bupati dan wali kota Bekasi 5,7% Jadi rekomendasi dari bupati Kepada Gubernur teman-teman Supaya menaikan UMP Antara 5-7% Ini sudah diusulkan oleh para bupati Said juga menilai Kenaikan upah minimum di Indonesia Jauh lebih rendah Dengan dari negara-negara lain Seperti Thailand mencapai 3,29% Vietnam 7,1% Untuk itu ia meminta para Gubernur Segera mendengar aspirasi buruh Senada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengaku Juga sudah mendesak para Gubernur Untuk merevisi besaran upah minimum Khususnya Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Gubernur Banten Wahidin Halim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Termasuk Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Kami terus mendorong seluruh Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Juga untuk tidak menetapkan Atau menghitung UMP 2022 Berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat Dalam hal ini Camp Naker Kata Mirah Kepada CNN Indonesia.com Jadi kalau kita melihat pernyataan dari Camp Naker Itu malah Supaya upah buruh itu Disesuaikan dengan PP Nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupahan Berarti kan lebih rendah Dari apa yang dilakukan Pak Anies Baspedan Dengan menaikkan 5% Oleh karena itu teman-teman Mirah Sumirat ini Malah menginginkan supaya Kepala Daerah ini Mengikuti seperti Pak Anies Menaikan UMP di wilayah masing-masing Kepada Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Timur Jawa Barat Ini supaya Menaikan UMP-nya Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Jadi ini Satu langkah lebih maju Pak Anies Baspedan Daripada Gubernur-Gubernur yang lain Kalau mereka Belum berani Menaikan UMP Ini Pak Anies Jauh lebih maju Menaikan UMP Jadi Ini tergantung Nyali teman-teman Tergantung Keberanian Seseorang Karena resikonya Ini mendapat teguran Dari pemerintah Resikonya Dituntut PT UN Oleh para pengusaha Dan serangan Dari politisi-politisi Yang tidak Mendukung Pak Anies Baspedan Jadi resikonya Memang ada Tetapi Pak Anies berani melangkah itu Mengambil resiko itu Demi untuk menaikan Gaji para buruh Namun Mirah menyayangkan Karena belum ada Gubernur lain Yang mau mengubah Besaran upah minimum Selain Anies Oleh karena itu Ia menegaskan Berbagai aksi Dan lobi-lobi Akan terus Dilakukan Jadi Mirah Sumirat ini Ternyata juga Mengapresiasi Kebijakan yang Diambil oleh Pak Anies Baspedan Yang awal tadi adalah Presiden KSPI Said Iqbal Mengapresiasi Langkah yang diambil Oleh Pak Anies Baspedan Nah Kalau melihat ini semua Teman-teman Kita bisa bayangkan Seandainya Pak Anies Baspedan Menjadi presiden Maka Kebijakan-kebijakan Yang akan diambil Tentu Akan lebih baik Daripada Beliau hanya Menjadi seorang gubernur Karena gubernur itu Memberikan kebijakan Hanya di wilayah Masing-masing Kalau Pak Anies Hanya di Jakarta Kebijakan yang diambil Kemarin Pak Anies Ini membagikan Bantuan hibah Kepada partai politik Yang ada di Jakarta Pak Anies Memperhatikan Partai politik Yang ada di Jakarta Diberi bantuan dari PDI 6 miliar Kemudian dari BKS 4 miliar PAN 1 miliar lebih Termasuk PSI Ini mendapat Angka 2 miliar lebih Kalau tidak salah Jadi yang selama ini Mengkritik Pak Anies Baspedan Ternyata juga menerima Dana hibah dari Pak Anies Baspedan Maksudnya begini teman-teman Kalau Pak Anies Ini bisa menjadi presiden Tentu kebijakan ini Untuk semua Masyarakat yang ada di Indonesia Jadi tidak hanya wilayah Kalau wilayah Pak Anies hanya memperhatikan Wilayah di Jakarta saja Jadi memberikan dana hibah Untuk partai politik Yang ada di Jakarta Kemudian menaikkan UMP Hanya buruh yang ada di Jakarta Tidak bisa melebar kemana-mana Namun jika Pak Anies menjadi presiden Maka kebijakan itu Untuk seluruh rakyat Indonesia Jauh lebih baik Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baspedan Ini luar biasa Diapresiasi oleh Serikat Pekerja Indonesia Karena yang berani menaikkan UMP Sampai 5% hari ini Hanya Pak Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Yang lain belum menentukan sikap Berapa kenaikan yang akan dilakukan Apakah naik atau turun Atau mengikuti dari Kem Naker Supaya mengikuti PP36 tahun 2021 Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!